Intro Kapolres Banjar, Kalimantan Selatan, AKBP Taktir, Matanete, SH, SIK, MH menetapkan 67 orang personil anggota Polres Banjar resmi dinaikan pangkatnya satu tingkat lebih tinggi dari pangkat semula. Pada Jumat 4 Januari 2019 pagi. Dari jumlah yang ditetapkan 67 personil tersebut diantaranya dari pangkat Ipda ke Iptu sebanyak 16 personil, Bribka ke Ipda 27 personil, Brigadir ke Bribka 7 personil, Bribtu ke Brigadir 3 personil, dan Bribda ke Bribtu 14 personil. Pada kesempatan upacara KOP Rapot yang dihadiri oleh Wakapolres Banjar, para Kabak, Kasat, Kapolsek Jajaran Polres Banjar, para Bayangkari, serta para Perwira, Brigadir, serta PNS Polri, Kapolres AKBP Taktir mengucapkan selamat kepada para anggota yang telah mendapatkan kenaikan pangkat. Tugas sekaligus berpesan agar kenaikan pangkat ini bisa lebih menjadi motivasi dalam meningkatkan kinerja. Sebagai polisi yang dicintai masyarakat juga dipercaya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Di akhir apel KOP Rapot ini, Kapolres AKBP Taktir Mata Nete memberikan kejutan kepada anggota personil dan para istrinya dengan menyiraminya dengan mobil water cannon, hingga membuat seluruh peserta yang hadir merasa mendapat kemerihan khusus. Dari Ahmad Didi dan Rianto Tri Brata Tipi Castle melaporkan. Salam Tri Brata Terima kasih telah menonton!